Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang teman-teman kami melakukan kegiatan observasi untuk menentukan berapa lama EMP itu dari mulai di stek sampai ke bunga itu berapa hari atau berapa bulan ini sebagai data awal ini kami order AMP sebanyak 20 saat tanggal 1 April ini si AMP ini usianya tiga bulan kita mulai dari yang ini jadi kami ngorder sebanyak 20 sekarang tanggal 19 ini agak penempatannya kurang bagus nih temen-temen kena kuyur saya kena kuyur ya sini kok ini nya belum cepat menaik mah bahkan nggak terguyur terus nih ini nah kita ini yang satu ya satu ini belum sampai di atas sekarang kita lihat diantara 20 ini yang kami taruh di sini ada dua temen-temen 19 hari di sini nah ini nanti juga bisa kita observasi kita observasi ini udah sampai di atasnya temen-temen cepat banget 19 hari tadinya masih pendek sini ini sudah merempet sampai di atas terus ini kecukupan si matahari ideal ini jadi kalau seperti ini cukup cepat sekali terus ini baru dua Sekarang kita lihat lagi yang di depan dua ya ini nanti kita amatin ini temen-temen ingat-ingat ya sekarang tanggal 19 April 2022 ini sudah sampai di posisi sini ini dari kebawah ini sekitar satu meter dia sudah naik kesini rambatan aslinya ini rambatan awalnya masih di sini nih waktu di ini kita bisa lacak dari ketanya Oh ini awalnya di sini dan udah sampai diket di sini dia udah naik dah pegangan cukup kuat deh ini kondisinya ideal jadi kena matahari kena air hujan tapi tidak terguyur kalau yang itu kurang bagus dia nutrisinya terambil oleh air hujan yang buruyur ini penampakan-penampakan Oh ya teman-teman ini kenapa kok kami gunakan pot mungkin juga temen-temen perlu informasi karena ternyata dengan menggunakan pot itu lebih efektif untuk pemberian pupuknya tidak banyak terbuang nih dan teman bisa lihat dia diameternya nih cukup besar nih jempol saya ya sama ya udah oleh bawah lebih gede dia daripada jempol tangan saya ini yang sudah usia sekitar enam bulan ya enam bulan sampai delapan bulan kali ya teman-teman udah produktif sekali ini jadi sekarang kita lihat yang ditaruh di tanah ini yang ditaruh di tanah teman-teman ini taruh tanah sama lah kurang lebih ya ini ini hanya saja jadi kurang memang sih simpel untuk ini ya untuk menempatin tempatnya simpel dan ini juga bisa di konflok kalau nanti kedepan misalkan atau teman-teman mau menanam dengan cara yang bagus itu misalkan dilepas di bawah ini konfloknya dilepas bisa saja teman-teman diganti split baik kita tengok kedepannya ini juga teman-teman ini AMP nah boleh dibilang nih AMP perkembangannya tidak besar karena saat itu di atas sini ada pohon mangga yang besar luar biasa ini bekas-bekas jatuan dahan dan untuk buahnya kelihatan ini gentengnya habis ini baru mulai bunga dengan pesat ini setelah mangga tidak ada itu pesat ini selalu ada pupuk ya setiap ada pohon ada pupuk kami sediakan kenapa ditaruh disini supaya nanti kalau dikena hujan nutrisinya tetap turun ke itu ke bawah ini penampakannya semua mulai berkembang ya ini ini jadi eh jadi dari rumah AMP ini juga ya Oh iya ini teman-teman ini semakin dia kekurangan cahaya kena kurang panas matahari pertumbuhannya lambat ini harusnya sudah merambat ke atas ini bisa kelihatan ini untuk menyusul penampakan AMP yang ditorren ini sementara kedua yang kelihatan di atas itu ini kami sisulkan dua lagi 1 April kemarin ini kelihatan ya begitu kokoh jadi seperti tanaman hutan kita lihat nih untuk penampakan AMP yang dipersiapkan untuk peketasi vertikal ya teman-teman ini sudah siap ini sudah menjulur-julur ini ini malah sudah ada yang mau naik kemangga nih ini untuk transis sementara ini jadi ini udah cukup banyak ini udah mau menjuntai-juntai ini udah menjuntai kemana-mana ini untuk si AMP nya nih ini udah ranum-ranum ya ini sudah siap ini harusnya kalau rambatannya udah selesai sudah bisa kita letakkan ya ini untuk pengamatan oh AMP di Bekasi usia 19 hari ya teman-teman nanti sebenarnya tujuan utamanya kita sama-sama mengobservasi AMP itu bunga di usia berapa itu kalau dengan sistem setek saya kira ini saja untuk observasi ini ya teman-teman untuk tiga bulan 19 hari AMP kondisinya seperti ini nanti berapa bulan artinya di sini baru 19 hari oke sekian selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati